Diduga menjadi korban kekerasan saat penutupan pengenalan lingkungan sekolah seorang peserta didik baru tingkat SMP di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kini korban masih trauma akibat lukanya bahkan ia enggan pergi ke sekolah. Siswi sebuah SMP di kawasan sindang barang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat masih terkulai lemah dan dalam perawatan intensif rumah sakit menyusul keluhan sakit di bagian pinggangnya. Di dua gadis remaja ini menjadi korban kekerasan saat penutupan MPLS SMP Kamis lalu. Sejak kejadian itu korban tidak mau sekolah dan kerap murung. Keluarga juga berupaya terus untuk memeriksakan kesehatan korban ke rumah sakit akibat memar di beberapa bagian tubuhnya. Katanya memar bahasa sunnah itu dendam kesia katanya. Dendam kenapa katanya. Di proses dipukul itu anak saya tuh ininya belakangnya lima kali, di belakang sampai tersungkur. Dan itu disaksikan pada saat wacara penutupan PLS. Pihak Kinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur memastikan pihaknya sudah menurunkan tim untuk mengusut kasusnya. Ada kejadian apapun setelah saya gali, nanti gitu ya. Nah terus ada pun misalkan nanti masalah anak, anak kan lagi diperiksa. Nanti juga ada hasil keluar dari keterangan dari rumah sakit tersebut. Nah jadi hari ini ya kita ingin apa, ingin lebih jelas nanti kan tim saya turun ke sana. Nanti informasi yang saya bawa hari ini, kita ini kan dengan kasih yang tim ke RSUD saya. Belakangan terduga pelaku kekerasan merupakan dekan korban yang juga siswi baru peserta MPLS. Rendra Guazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.